Keinformasi lainnya pemirsa akibat merugi pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat akhirnya menyatakan tutup. Akibat penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan minta bantuan kepada LBHSPSI untuk mendapatkan hak-haknya. Sejumlah karyawan mengaku kaget dengan penutupan pabrik sepatu tersebut. Inilah video detik-detik saat para karyawan diberitahu pihak manajemen perusahaan jika pabrik sepatu bata Purwakarta ditutup. Dalam video amatir yang direkam karyawan, pasca pemberitahuan penutupan pabrik terlihat mereka hanya bisa berkerumun dan konsolidasi dalam upaya mendapatkan hak-hak mereka. Bahkan upaya mereka terus berlanjut dengan mendatangi Kantor Serika Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Purwakarta untuk membantu memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik ditutup. Manajemen melakukan penutupan pabrik karena mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut. Mereka mengaku terkejut dan sedih saat diberitahu perusahaan tempatnya bekerja tutup. Kini para karyawan hanya berharap mendapat pesangon pemutusan hubungan kerja dengan nilai maksimal yang tidak mengikuti Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Terkait dengan PHK ini, kami dari karyawan Petas Batu Bata bahwa kami cukup terkejut. Karena informasi sebelumnya kita tidak tahu bahwa PHK ini akan dipehkan masalah. Setelah menerima berkat PHK pemberitahuan PHK, itu sedang memperjuangkan untuk dipartir kembali. Untuk memperjuangkan hak-hak jadid anggota kami supaya lebih dari yang sesuai ditentukan oleh tulisan. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan dari PT, sepatu bata, manajer, atau HRT-nya bisa membuka hati untuk supaya bisa lebih dari yang ditentukan oleh perusahaan. Akibat penutupan pabrik sepatu, sebanyak 233 karyawan kehilangan pekerjaannya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainews, melaporkan.